dan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab nasab dimana nasab kalau perdebatan nasab kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk mencari secara keilmuan referensinya dimana ini syekh mubaidillah itu punya anak siapa jadi syekh muhajir kemana al-muraydi kemana itu bagus nyari silsilah secara akademik itu bagus jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada rasulullah bagus tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik apalagi di politis itu tidak produktif perdebatannya malah menjadi ketersendungan bahkan mungkin perpecahan diantara kita karena itu apakah penting Pak membanggakan nasab mencari nasab itu penting karena kita bagian di hibdun nasel ini keturunan siapa jelas keturunannya itu diberitakan dalam islam tapi sombong-sombongan dengan nasab meskipun nasabnya kepada rasulullah itu tidak baik apalagi nasabnya tidak jelas disombongin lagi tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim dari ilmu yang lebih tinggi adalah ilmunya syukur-syukur habaib itu sudah keturunan nabi juga berilmu maka dua-duanya tapi kalau harus dipisahkan antar ilmu dan keturunan nabi mana yang lebih tinggi Pak? katanya santri katanya ustad tapi kok goblok? kebanyakan makan uang Cina kebanyakan makan uang pejabat kebanyakan makan duit haram otaknya jadi goblok selama ini saya menyaksikan arogansi-arrogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariah jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan saya nasih hati Anda jangan sampai nanti Anda sukul khatimah umur sudah lebih dari 80 tahun sudah tua sudah lanjut usia jangan sampai sukul khatimah sorry ya sorry ya panu ikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati